Intro Hey 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 Sobat Forum! Buat kalian yang tinggal di sawangan Depok, pasti gak asing nih dengan tempat yang satu ini! Halo Sobat Forum, kali ini aku lagi ada di Kampung Panggulan Sawangan, Depok. Di sini aku mau ke tempat salah satu fenomena alam yang ada di Depok, tepatnya di Banyu Mudal. Nah seperti apa sih tempatnya? Yuk kita lihat! Banyu Mudal sudah ada sejak zaman Belanda. Bahkan, Banyu Mudal sempat menjadi lokasi yang cukup terkenal pada tahun 70-an sampai 90-an. Nah Sobat Forum, hari ini aku akan ketemu Pak Yusuf. Beliau adalah warga Kampung Panggulan yang akan menceritakan sedikit tentang Banyu Mudal. Banyu Mudal atau Banyu Medal memiliki arti air yang keluar. Gas yang ada di dalam tanah keluar sehingga menyebabkan adanya gelembung di permukaan air. Orang yang paling tua di kampung ini pun tidak akan tahu kapan ini terbentuk. Tapi ketika mereka datang ke tempat ini dahulu, tempat ini memang sudah ada, sudah terbentuk gitu ya. Kebanyakan ada orang yang percaya. Tapi kalau kita sih sebagai warga atli sini, ya mengabaikan ya misal tersebut. Ini sih nggak digunakan ya. Yang digunakan kalau untuk ritual biasanya itu yang disana, yang ibunya itu yang disana. Cuma memang digembok, dipagar sekelilingnya, kita nggak bisa lihat. Itu yang memang yang digunakan untuk ritual. Rituasnya itu bisa mengobati segala macam penyakit, terutama penyakit kulit. Sekarang kalau misalkan kita lihat, masanya secara ilmiah, kalau untuk penyakit kulit mungkin saja bisa. Karena kalau airnya kita cium itu ya, itu ada seperti bau belerang atau bau minyak tanah. Kemungkinan ada kandungan belerang di situ, kita tahu kandungan belerang kan bisa mengobati untuk penyakit kulit tertentu. Mungkin kalau digambarkan secara ilmiah seperti itu. Kalau kita lihat di parit-parit ini, ini ada tuh kan ya, gelembung-gelembung kecil ya. Kalau mau tersejarahnya juga, dulu waktu saya masih kecil ini mungkin belum sekolah sampai sekolah SD. Kebetulan jalan ini belum asfal, masih jalan tanah. Itu kalau hujan sampai jarak 300 meter, ini gelembung-gelembung ini ada. Nah, sampai depan rumah saya, terutama kalau habis hujan. Karena kan kalau kering nggak kelihatan ya. Tapi kalau ada air, dia kelihatan. Kalau habis hujan, gelembung sini. Ini terbentuk. Tapi semakin ke sini, semakin hari, semakin hilang. Mungkin kandungan, apa namanya ya? Kandungan gas atau kandungan udaranya berkurang. Ini beberapa kali ada riset, semacam ada penggalian untuk sampel. Beberapa titik, titik di sini terutama sampai radius berapa ratus meter sampai satu kilometer. Mereka melakukan riset penggalian sampelnya. Ada kandungan nika, tapi tidak ekonomis gitu. Oh gitu. Kurang lebih seperti itu, Sobat Forum, cerita dari Banyu Mudal ini. Terima kasih ya Pak Yusof ya atas waktunya. Sobat Forum, saksikan video FK Communication. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.